Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo 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 Travel Liner Kembali lagi dengan Mr. Eko di Travel and Culinary Medan Yo Travel Liner Hari ini kita masih di Kecamatan Brastagi Kabupaten Karo Hari ini kita mau eksplor lagi objek wisata yang ada di Kabupaten Karo Bersama dengan DPD Asita Sumatera Utara Sekarang kita berada di Hotel Rudang Brastagi Tepatnya di Kecamatan Brastagi Kebetulan kita di Hotel Rudang ini Disponsor oleh teman kita yaitu GM dari Hotel Rudang Namanya Pak Parlin Nanti kita boleh say hello aja Sekedar sepatah dua kata Jadi ikutin aja kita mau kemana hari ini Nggak usah banyak cingkone lagi Oh iya satu lagi Yang penting mau kemana-mana tetap prokes Kita pakai masker Jangan lupa jaga jarak Dan juga cuci tangan Oke Travel Liner Ikuti kita terus hari ini Oke Travel Liner Kita berkesempatan ketemu dengan Bang Parlin Manager dari Rudang Hotel Brastagi Sekedar untuk berterima kasih kepada Bang Parlin Terima kasih Bang Parlin udah support kita Sudah sponsor kita menginap di Rudang Hotel Brastagi Mudah-mudahan pandemi cepat berakhir Bang ya Jadi apa harapan Bang Parlin untuk ke depannya Bang? Iya Suatu kehormatan ya Member of Asita Sumatera Utara sudah berkunjung Di Rudang Hotel and Resort Brastagi Kami sangat bangga dan senang Harapan saya Asita bisa support kami Sehingga ke depan Pariwisata khususnya di Tanah Karo Semakin maju Harapan saya juga Nggak mulu-mulu kita semua sehat-sehat semuanya Murah rejeki juga Oke Terima kasih Bang Parlin Sehat selalu juga sama Bang Buat Abang Dan sukses terus untuk buat Bang Parlin Dan Rudang Hotel Brastagi Bang ya Kita sama-sama berharap Pandemi cepat berlalu ya Bang Yo Telfer Liner Kita sekarang sudah sampai di objek wisata Taman Seribu Bunga Yang ada di Kabupaten Karo Masih di Kecamatan Brastagi Kita ini Berada di Taman Seribu Bunga Yang merupakan Sebenarnya ini Kata pengelola Merupakan dari Dana desa Jadi disini merupakan Bunga-bunga yang Ditanam oleh petani-petani Setempat di desa ini Yang terdapat Sekitar 52 macam bunga Yang ada disini Ada bunga karyopis Ada bunga matahari Ada bayam merah Dan jenis-jenis bunga yang lainnya Yang kita kurang tahu Kurang paham sebetulnya Jadi menurut pengelola Ini baru 7 bulan Beroperasi Dan merupakan Salah satu objek wisata Yang ada di Kota Brastagi juga Disini juga ada Beberapa miniatur Ikonik yang ada di dunia Seperti Golden Gate Kemudian ada Miniatur Menar Eval Dan juga Kicir angin yang ada Di Belandan Nanti kita boleh Lihat dan Mudah-mudahan kita bisa Punya kesempatan Sekedar bertegur sapa Dengan Pengelola yang ada disini Yuk kita lihat Sama-sama di Taman Seribu Bunga Ada apa aja Dari Taman Seribu Bunga Ini juga Kita bisa lihat View Atau pemandangan Yang sangat luar biasa Yaitu Tengok Di belakang Bukit-bukit Yang ada di Kabupaten Karo Wah Viewnya sangat Cantik Kalau Basah sininya Amazing Tengok Travel Liner Kebetulan kita Berkesempatan Ketemu dengan Pengelolanya langsung Yang ada di Taman Seribu Bunga Dengan Bapak siapa Nama saya Karya Ginting Saya adalah Direktur dari Badan Usaha Milik Desa Pengelola Taman Seribu Bunga Raya Jadi Harapannya Untuk Taman Seribu Bunga Dan untuk Kedepannya Tentang Wisata Yang ada di Kota Brastagi Khusususnya Taman Seribu Bunga Untuk harapannya Jadi Harapan kita Besar sekali ya Karena Tujuan dari Pembangunan Taman Seribu Bunga Ini Selain Memperkenalkan Desa Raya Pasti Menambah Manfaat Kepada desa Melalui Kunjungan wisata Juga Menyediakan Kesempatan Berusaha Untuk Masyarakat lokal Jadi Kami pun Percaya Masih banyak Kekurangan Dengan kerjasama Dengan kolaborasi Termasuk dari Asita ini Bisa lebih cepat Memperkenalkan Taman Seribu Bunga Lupa tadi Pak Uang tiket masuknya Berapa Pak Untuk wisata lokal Macanegara Apakah sama gitu Jadi untuk saat ini Masih kita berlakukan Harga promosi Untuk tiket masuknya itu Masih Rp 5.000 Per pengunjung Rp 5.000 Banyak atas Awancaranya Mudah-mudahan Pandemi cepat berlalu Amin Amin Jadi para wisata Bisa bangkit kembali Wisatawan bisa kembali Lagi berwisata Pak Terima kasih Pak Atas waktunya Pak Sukses selalu Sehat selalu Pak Oke Travel Liner Sampai sini aja Perjalanan kita Di Taman Seribu Bunga Mudah-mudahan Taman Seribu Bunga Menjadi Salah satu Pilihan objek wisata Bagi teman-teman Travel Liner semua Untuk Ke Kota Medan Atau ke Kota Berastagi Jangan lupa Like, Comment And Subscribe Channel kita Travel and Kuliner Medan Bagi yang gak suka Video ini Skip aja Gak apa-apa Bagi yang suka Mohon di like Dan komen Supaya kita tetap Bisa semangat Untuk memberikan Informasi-informasi Tentang objek wisata Yang ada di Sumatera Utara Khususnya juga Di Kota Medan Oke Travel Liner Udah capek Udah siang Lapar kita Sampai jumpa Tetap sehat Tetap semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa